selamat menikmati Jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu Jadi ada barang yang tersedia ditawarkan kepada pembeli pada berbagai tingkat harga Nah jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah Jadi kebalikan dari teori permintaan penawaran ini Kalau permintaan kan jika harga naik maka permintaan akan turun Dan jika harga turun maka permintaan akan naik Tapi kalau penawaran ini kalau harga naik jumlah barang yang ditawarkan itu bertambah juga Karena bagi penjual itulah saat mereka yang tepat untuk menjual barang lebih banyak Begitu logikanya ya karena harganya lagi bagus nih lagi naik Nah begitu pun ketika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun Atau semakin sedikit karena harganya lagi gak bagus maka Ngapain ditawarin banyak-banyak kayak gitu ya Nah teman-teman penawaran ini adalah titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi Jadi ketika permintaan yang kita lihat yaitu dari sisi pembeli Maka kalau penawaran yang kita lihat dari sisi penjualnya Nah apa saja jenis-jenis penawaran Penawaran itu agak ada dua Yang pertama penawaran mikro dan yang kedua penawaran makro Penawaran mikro adalah penawaran perorangan Dimana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen Itu penawaran mikro Sedangkan penawaran makro Jenis penawaran ini lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh Jadi lebih makro, lebih kompleks ya Nah ketika kita kemarin di permintaan sama Kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Dan itu digambarkan dalam rumus matematis ya Y sama dengan Fx Y itu adalah permintaan, jumlah permintaan Sedangkan Fx adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Y Atau mempengaruhi permintaan Kemarin kita sudah menyinggung harga barang itu sendiri Harga barang lain yang sejenis Ada juga pendapatan, jumlah anggota keluarga Tingkat kesukaan atau selera ya Dan lain-lain Itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Nah sedangkan ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Yang pertama harga barang Harga barang Harga barang ini menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran Semakin tinggi harga barang Maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen Nah semakin tinggi Sorry, sorry Semakin tinggi harga barang Maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh produsen Ya disini bukan konsumen Ya konsumen itu adalah Kita lihat dari sisi permintaan Jadi yang menawarkan barang adalah penjualnya ya Produsennya Nah yang kedua faktor yang mempengaruhi penawaran adalah jumlah penjual dan atau produsen Ya jumlah penjual atau produsen Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi Maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi ya Saya ulangi, jika jumlah produsen atau jumlah penjual suatu barang tertentu tinggi Maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi Kenapa? Ya karena makin banyak penjual makin banyak barang yang mencawarkan Misal, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu Maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi ya Karena memang disitu menjadi sentra, senter Orang-orang mencari sepatu ya disitu Kita misalnya contoh Cibaduyut ya, Cibaduyut Bandung Disana berderet orang jual sepatu ya Bukan berarti banyaknya orang jual sepatu Akhirnya mundur teratur enggak Semakin banyak ya, semakin banyak Karena dipusatkan kesana orang-orang pada datang untuk mencari sepatu Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah bencana alam Yang bisa mempengaruhi penawaran Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk misalnya Maka bisa dipastikan jumlah produksi barang tersebut akan menurun Dan mempengaruhi tingkat penawarannya Jelas ya, jadi karena bencana alam Bahan baku jadi berkurang, enggak tahu bahkan habis ya Nah yang keempat, harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal ya Ini sama seperti di permintaan harga barang lain yang sejenis Apabila harga suatu barang meningkat Maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan Jadi harga barang itu naik Maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan Kalau harga ayam naik nih, sedang naik Maka penawaran terhadap barang pengganti yang sejenis Karena ayam berarti gantinya ikan lah Yang sejenis ya Maka penawaran terhadap ikan itu akan naik ya, meningkat Karena penjual akan menawarkan barang pengganti Sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan harga ya Nah itu tadi contohnya harga ayam, harga ikan rendah Maka penawaran ikan akan tinggi Atau harga kopi misalnya lagi meningkat Yang menyebabkan harga barang penggantinya Yaitu teh terlihat lebih rendah misalnya Maka penjual lebih banyak menjual teh ya Karena tadi alternatif orang gak mampu untuk beli kopi Nah yang kelima Salah satu faktor yang mengaruhi penawaran adalah biaya pro produksi Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi Proses produksi itu berarti proses membuat barang tadi ya Seperti biaya untuk beli bahan baku, untuk gaji pegawai, untuk bahan-bahan penolongnya dan sebagainya Apabila biaya produksi meningkat Maka harga barang yang diproduksi akan tinggi Nah akibatnya apa? Penjual atau produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit ya Karena biaya produksinya meningkat akan tinggi Sehingga biaya-biaya yang tersedia oleh di penjual atau produsen itu Teralihkan ke produksi barang tersebut Dan yang keenam Kemajuan teknologi yang mempengaruhi perminta penawaran barang atau jasa Bagaimana kemajuan teknologi dapat mempengaruhi besar kecilnya barang yang ditawarkan Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen atau penjual Dalam menghasilkan barang atau jasa Ya jadilah makin teknologi itu makin modern, makin maju Maka mudah ya kita itu menghasilkan barang atau jasa Nah selain itu dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi Lebih efisien Dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak Jadi semakin canggih teknologi itu Jumlah penawaran terhadap barang itu makin tinggi Nah jadi ada dua efek kemajuan teknologi terhadap penawaran suatu barang Yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat Dan biaya produksi semakin murah Sehingga keuntungan bertambah tinggi Akibat dari penawaran yang semakin tinggi tadi Yang ketujuh faktor lain yang mempengaruhi penawaran adalah pajak yang dipunggu negara Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk Sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga Jika pajak suatu barang menjadi tinggi Maka permintaan akan berkurang Karena harganya juga jadi tinggi Lihat saja harga-harga barang di bandara tinggi-tinggi karena pajaknya tinggi juga Nah kalau permintaan akan berkurang Maka penawaran akan berkurang juga Ya teman-teman ya Jadi karena harganya tinggi tadi Ya harganya tinggi Kalau harga tinggi tadi sesuai dengan teori penawaran Maka penawaran yang akan ada semakin rendah Yang ketelapan Perkiraan harga di masa depan Semakin naik atau turun ya Ini mempengaruhi besar-kecilnya jumlah penawaran Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik Sedangkan penghasilan masyarakat tetap Maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan Jadi tidak sesuai nih ceritanya Harganya naik Harga barang naik Harga jasa naik Tapi penghasilannya tetap Maka perusahaan tidak mau ambil resiko ketika menawarkan barang terlalu banyak Maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan Misalnya pada saat pandemi seperti ini Atau krisis ekonomi Harga-harga barang dan jasa naik Sementara penghasilan relatif tetap Bahkan menurun ya teman-teman ya Nah akibatnya perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa Karena takut tidak laku ya Nah yang ke sembilan Yang terakhir yang mengaruhi penawaran adalah Kebijakan pemerintah dan situasi politik yang berubah Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi komoditas pasar Misal kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai Selain kebijakan pemerintah situasi politik dalam suatu negara juga akan mempengaruhi penawaran Jika suatu negara dalam situasi politik yang kritis ya yang lagi panas gitu ya Maka semakin tinggi penawaran pasar Mengetahui faktor penyebab tinggi rendahnya penawaran Akan ikut mempengaruhi sebuah perencanaan dalam proses produksi di masa depan Nah untuk menghitung perhitungan secara akurat terhadap kemungkinan tersebut Pihak perusahaan juga bisa melihat dari laporan keuangan perusahaan ya Nah jadi teman-teman Kebijakan pemerintah ini dan situasi politik yang berubah ini Akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran Jadi kalau negara atau situasi politik ya lagi kritis Maka penawaran terhadap barang ya akan semakin rendah ya Karena sorry tadi saya terbalik ya semakin di menyampaikan Tapi semakin rendah karena memang politik atau situasi lagi gak bagus ya Ditakutkan akan terjadi perampasan pencurian ya teman-teman ya Apa istilahnya kalau merampok di tempat-tempat pasar gitu ya Nah itu yang ditakutkan maka penawaran rendah ya teman-teman Oke baik itu saja untuk pekan ini Permintaan dan penawaran selesai Semoga bermanfaat Pertanyaannya sebutkan Eh sorry sorry Ini ya pertanyaannya Sebutkan apa teori dari penawaran ya Sebutkan teori penawaran tuliskan teorinya Pertanyaan kedua adalah Mengapa biaya produksi Biaya produksi yang naik Itu menyebabkan penawaran akan turun Ya penawaran akan turun Kenapa biaya produksi yang naik dari suatu barang Akan menyebabkan penawaran turun Tuliskan jawabannya di kolom komentar Baik teman-teman itu saja Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati